Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Motiara Rahayu dari kelas 6F Alhamdulillah teman-teman pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini Ada pun materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai Konsep Islam dalam memandang alam dan juga kehidupan Teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat sempurna Bahkan, Islam pun memiliki pandangan tersendiri mengenai alam dan kehidupan ini teman-teman Lantas, bagaimanakah Islam memandang mengenai alam dan kehidupan ini? Yang pertama yaitu pandangan Islam mengenai alam Di sini, alam dalam Al-Quran itu menggunakan kata Kata ini mengandung isyarat bahwa di dalamnya mencangkup banyak alam Yang berbeda bentuk dan berbeda hukum-hukumnya Antara satu dan juga yang lainnya Ada pun alam menurut pandangan para ahli Yaitu menurut Abu Al-Ainain Beliau menyebutkan bahwa Dalam filsafat Islam, alam itu berasal dari kata Al-Qaun Yang artinya sesuatu yang diciptakan Yang mencangkup nama segala jenis makhluk hidup Baik yang dapat dihitung Ataupun yang hanya dapat dideskripsikan saja Nah Al-Qaun ini dibagi menjadi dua bagian loh Yang pertama yaitu alam Al-Syahadab Dan yang kedua yaitu alam Gaib Alam Al-Syahadab itu merupakan alam yang dapat dilihat Yang dapat dirasakan oleh panca indera kita Yaitu seperti langit dan juga bumi Sedangkan alam Gaib yaitu alam yang hanya dapat dilihat Menggunakan wahyu ilahi Seperti alam malaikat dan juga alamnya para jin Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Semua makhluk Allah itu diciptakan memiliki tujuan tertentu Ada pun tujuan penciptaan alam Yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ahqob ayat 3 yang berbunyi Artinya kami tidak menciptakan angin dan bumi Dan apa yang ada antara keduanya Melainkan dengan tujuan yang benar Dan dalam waktu yang ditentukan Dan orang-orang yang kafir Berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka Quran Surah Al-Ahqob ayat 3 Jadi teman-teman, semua makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah Semata-mata untuk kembali lagi kepada Allah Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Dalam ahlak yang sebaik-baiknya Dan juga mata-mata diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT Nah yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam tentang kehidupan Dalam Islam, kehidupan itu dibagi menjadi dua Kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat Nah pada hakikatnya teman-teman Kehidupan di dunia itu hanya kesenangan yang menipu dan juga memperdaya Hal itu terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat ke-85 Yang kedua, kehidupan di dunia itu sebagai permainan dan juga sebagai sesuatu yang melalaikan Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadir yaitu ayat ke-20 Yang ketiga, pada hakikatnya kehidupan di dunia itu hanya memiliki kesenangan yang sangat sedikit Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Tawbah ayat ke-38 Yang terakhir, kehidupan di dunia itu hakikatnya hanya sebagai rangkaian ujian dan juga cobaan hidup Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat ke-35 Jadi pada hakikatnya semua kehidupan di dunia itu hanyalah sementara Allah selalu memberikan ujian dan cobaan hidup kepada makhluk ciptanya Ujian dan cobaan hidup itu bisa berupa kesulitan hidup atau bahkan bisa berupa kesenangan hidup Selanjutnya yaitu kehidupan di akhirat Kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan setelah mati Yakni kehidupan di akhirat nanti Perspektif Islam, kehidupan di akhirat itu dibagi menjadi beberapa alam Yang pertama yaitu alam barjah Dimana alam barjah itu merupakan alam kehidupan setelah kematian Alam barjah juga bisa disebut dengan alam uhurnya teman-teman Yang kedua yaitu hari kiamat atau yawul kiamat Nah kehidupan di akhirat itu yang pertama dimulai dengan peniupan sangka kalah yang pertama Dimana ketika terjadinya peniupan sangka kalah yang pertama ini Alam semesta beserta isinya menjadi hancur berkeping-keping Nah peristiwa tersebut itu disebut dengan peristiwa hari kiamat Sebagaimana dalam firman Allah dalam ulang surah Al-Hakuh ayat ke-13 sampai ayat ke-16 Nah setelah hari kiamat nanti yaitu akan ada hari kebangkitan Dan kebangkitan ini ditandai dengan peniupan sangka kalah yang kedua Yang selanjutnya yaitu ada hari berkumpul atau bisa dikenal dengan istilah Yaumul Hashan Setelah seluruh manusia dibangkitkan, kelak mereka akan dikumpulkan di padang masyar Nah saat dikumpulkan itu semua manusia itu memiliki kondisi yang berbeda-beda Sesuai dengan amal perkuatannya mereka masing-masing semasa hidupnya di dunia Setelah mereka semua dikumpulkan selanjutnya yaitu kepada hari pengadilan Atau bisa dikenal dengan istilah Yaumul Hashan Pada hari pengadilan ini semua manusia itu akan diadili oleh Allah SWT Dimana mereka akan dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia Jika amal perbuatan mereka berat atau banyak ataupun bagus Maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung Adapun jika kebalikannya yaitu orang-orang yang timbangannya itu sedikit Maka mereka itu termasuk ke dalam orang-orang yang berugi Setelah mereka diadili tibalah kepada saat yang terakhir yaitu antara surga dan neraka Surga itu merupakan tempat yang disediakan oleh Allah untuk ciptaannya Yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu bertakuh, yang selalu taat Dan selalu mematuhi perintah-perintahnya selama semasa hidupnya di dunia Kita akan diberikan semua kenikmatan yang tak terbatas Dan juga semua yang kita inginkan disana bakalan terpenuhi Adapun neraka itu merupakan tempat yang sangat mengerikan Untuk orang-orang yang selalu mengingkari dan selalu berbuat dosa semasa hidupnya di dunia Sungguh neraka merupakan tempat yang sangat-sangat buruk teman-teman Jadi teman-teman bisa ditarik kesimpulan nih Bahwa Islam memandang alam dalam kata asamawati walardi wa mabainahuma Kata ini mengandu isyarat bahwa di dalamnya mencakup banyak alam Yang berbeda bentuk dan berbeda hukum-hukumnya antara satu dan yang lainnya Nah Islam menjelaskan bahwa alam semesta itu diciptakan Memiliki tujuan tertentu Yakni semua untuk menghadap Pablo subhanahu wa ta'ala Islam membagi kehidupan menjadi dua bagian Yakni kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat Nah segala hal yang dilakukan manusia saat hidup di dunia Akan berdampak dalam kehidupannya di akhirat telah Suka atau tidaknya kehidupan seseorang Sangat bergantung pada bagaimana ia menjalani kehidupan di dunia ini Manakala manusia beriman dan beramal soleh Saat hidup di dunia Ia pun akan mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan di akhirat nanti Nah teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi nanti